US warga kecamatan Muarosebo Ulu melakukan pemerkosaan sebanyak 4 kali terhadap anak kandungnya dewe hingga hamil. US mengaku melakukan perbuatan ini lantaran tidak puas terhadap istrinya. Emanu informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bang. US, seorang ayah kandung warga Muarosebo Ulu, tega memperkosa anak kandungnya hingga hamil 4 bulan. Perbuatannya dilakukan di malam hari di saat istrinya sedang tertidur pulas. Dengan mengancam putrinya, US memaksa untuk berhubungan intim. Kanit PPA Satreskim Polres Batanghari Ibda Perdinan Ginting menjelaskan, US memperkosa anak kandungnya sebanyak 4 kali, hingga putrinya saat ini hamil 4 bulan. Terbongkarnya perbuatan US setelah anaknya hamil dan berujung melaporkan hal tersebut ke polisi. Dan saat ini pelaku telah dibekuk polisi, sementara sang ibu istri US merasa tak menyangka perbuatan suaminya. Yang tega menghamili putrinya dan meminta polisi untuk menjebloskan US ke jeruji besi. Pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya, di mana anak kandung ini sudah berumur 21 tahun. Pelaku melakukan ini sebanyak 4 kali, sehingga anak kandungnya hamil pada pukul 23.00. Istrinya saat itu gimana? Kejadian kedua, ketiga keempat ini pada saat istrinya sedang tidur, Tidak mau mengintitif kemauan dari pelaku, korbannya akan dipukul oleh pelaku. Satiabankah polisi, US mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tindak senono tersebut terhadap anak kandungnya. Yang mengaku melakukan perbuatan tersebut lantaran tidak lagi merasa puas terhadap istrinya saat berhubungan intim. Hilap. Hilapnya sampai 4 kali, bang. Hilap terus, bang. Jadi apa yang motivasi dia bersetubuh dengan anak kandung? Anak kandung, betul? Apa yang motivasi? Apa bang? Itu yang berkandung orang istrinya. Akibat perbuatannya, US harus mendekam di penjara dan dikenakan pasal 6 huruf B atau pasal 151 huruf A Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Contoh pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara dan ditambah 1 per 3 karena dilakukan pemerkosaan dalam lingkup keluarga. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.